Intro Sobat netizen, krisis Ukraina-Rusia masih mendominasi media masa dan media sosial dalam beberapa hari terakhir. Di media sosial, informasi berseliweran dengan bebas tanpa ada saringan lagi. Tapi sebagai netizen yang budiman, kita mesti bijak ya dalam menyikapinya. Nah, perang di era modern seperti sekarang ini tidak hanya kekuatan senjata dan militer saja, namun juga perang informasi. Di sana ada perang hoax dan juga perang propaganda yang perlu diverifikasi. Tujuannya adalah untuk tentu saja merebut pengaruh dan simpati netizen. Bayangkan Sobat Sketsen, sekelas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saja bisa memainkan hoax. Hoax ini terkait dengan pernyataan 13 prajuritnya yang gugur sebagai pahlawan karena mempertahankan Pulau Ziminyi atau Pulau Ular dari serangan Angkatan Laut Rusia. Namun setelah dilakukan verifikasi, 82 prajurit di Pulau Ziminyi atau Pulau Ular tersebut ternyata menyerahkan diri dan sedang mendapatkan bantuan dari Angkatan Bersenjata Rusia. Setelah beberapa prosedur hukum, mereka akan dikembalikan ke tanah akhir mereka. Ada lagi hoax patriotisme Presiden Zelensky yang turut berperang melawan Rusia bersama tentaranya. Foto-foto Zelensky berseragam tentara beredar luas di media sosial. Foto-foto ini bukan foto saat perang Rusia-Ukraina, tapi diambil beberapa bulan lalu. Foto tersebut diambil pada 6 Desember 2021 dan menunjukkan pertemuan Presiden dengan anggota layanan di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Unggahan ini telah di-share ratusan ribu kali sobat sketsen. Ada juga video viral pertempuran udara Rusia versus Ukraina. Setelah diverifikasi ternyata video tersebut diambil dari game di Youtube. Konflik Rusia-Ukraina jika ditelisik sangat kompleks sobat sketsen. Ada unsur kemanusiaan, pertahanan, ekonomi, ideologi, dan juga nasionalisme. Jadi untuk netizen, rajinlah membaca informasi yang tidak berimbang, aktual, dan juga terverifikasi. Boleh aduk pendapat sobat sketsen. Namun jangan konyol ya, seperti beberapa akun media sosial ini. Akun Sahruddin Bakri berkomentar, Wajar jika Rusia invasi Ukraina karena keamanan Rusia teranjam jika Ukraina gabung ke NATO. Apalagi sejarah membuktikan secara biografi Ukraina bagian dari Rusia. Akun lain Zidai berkomentar, Keperangan tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah besar dan korban, serta biaya yang cukup besar. Damai itu lebih indah dan tak perlu biaya.